AREMA FC HARAMKAN PENONTON AREMA FC HARAMKAN PENONTON maupun awak media videokan sesi latihan. Posisi AREMA FC di penghujung BRI Liga 1 2023-2024 masih rawan. Dalam situasi yang kurang menguntungkan, pelatih AREMA FC, Widodo Cahyono Putro menerapkan sebuah kebijakan. Dia lebih sering menggelar sesi latihan tertutup, beberapa uji coba terakhir juga digelar tanpa awak media. Tak hanya itu, dalam sesi latihan dia melarang awak media atau penonton untuk merekam, terutama dalam latihan taktik dan strategi. Saya tidak mau ada yang merekam ketika latihan taktikal, kata Widodo kepada awak media beberapa waktu lalu. Sepertinya sang pelatih khawatir persiapannya bocor kepada tim lawan karena setiap pertandingan, Widodo berupaya menyiapkan skema baru. Sehingga lawan sulit mengantisipasi permainan AREMA, artinya, empat laga tersisa sang pelatih ingin membuat lawan buta dengan permainan Singo Edan. Pada laga terdekat melawan PSS Sleman, tanggal 15 April jadi pembuktikan apakan taktik persiapan tertutup bisa membuat lawan kerepotan menghadapi Singo Edan. Cerita liburan singkat Idul Fitri pemain AREMA, ada yang mudik pakai motor, loko lingui ke Australia karena salah paham. BRI Liga 1 akan bergulir kembali pada tanggal 15 April sangat mepet dengan hari raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 10 April. Mayoritas klub kontestan memberikan libur singkat. Sekitar 3-4 hari, termasuk AREMA FC, mereka meliburkan pemain pada 8-10 April. Sebelum AREMA memberikan libur saat Idul Fitri, striker Charles Lokolingoi dikabarkan menghilang dari skuad, AREMA menjelaskan jika Lokolingoi pulang ke Australia karena keperluan keluarga. Tapi setelah ditelusuri, ternyata dia pulang karena sebuah salah paham, tepatnya saat PSSI mengeluarkan surat penundaan kompetisi karena Piala Asia U23. Dia mengira kompetisi akan libur satu bulan seperti yang tersirat dalam surat tersebut. Dia pun memilih izin pulang lebih awal, meski bukan muslim, dia ingin lebih dulu refresh sejenak dengan keluarga, tapi baru hitungan hari dia harus kembali ke Malang. Sejak pekan lalu, striker 27 tahun ini terlihat latihan kembali dengan skuad AREMA, justru ketika libur 8 tanggal 10 April, dia tetap berada di Malang, karena dia sudah pulang ke negaranya pekan lalu. Sementara, Rifat Marasa Besi jadi salah satu pemain yang punya rute mudik terjauh di skuad AREMA karena dia berasal dari Maluku, tim pelatih memberikan toleransi kepadanya untuk mudik lebih dulu daripada pemain lain. Rifat terlihat meninggalkan mes pemain AREMA sejak Jumat, tanggal 5 April 2021. Yang unik, dia naik kendaraan roda 2 dengan membawa beberapa barang bawaan, namun Rifat tidak memberikan konfirmasi sampai mana dia menggunakan roda 2. Ada kemungkinan dia menggunakan motor sampai ke bandara di Malang atau Surabaya, setelah itu dia melanjutkan perjalanan dengan pesawat. Jika tim pelatih tidak memberikan izin lebih awal kepadanya, dia hanya bisa bertemu dengan keluarganya satu hari, setelah itu dia harus kembali ke Malang karena latihan digelar pada tanggal 11 April di Malang. Ketika pemain luar kota pulang kampung, back arema FC, Syaiful Anwar memilih tetap berada di Malang. Jika mudik, dia butuh waktu minimal satu pekan, dia harus berkunjung ke Banjarnegara dan Sumatera karena keluarga besarnya dan sang istri ada di dua daerah itu.